Intro Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok bakal menutup tempat hiburan malam jika ditemukan adanya praktik peredaran narkoba. Langkah tegas Ahok menutup tempat hiburan malam tersebut lantaran Pemprov DKI telah berikrar melawan barang haram narkotika yang dapat merusak generasi muda. Lantaran Pemprov DKI Jakarta Usai melantik Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta yang kini dijabat oleh Iwan Ibrahim di balik kota Jakarta Ahok memiliki keinginan yang besar untuk membuat Jakarta terbebas dari peredaran narkotika. Apalagi saat ini latar belakang Ibrahim Iwan yang berasal dari institusi Polri diharapkan membawa semangat baru dalam memberantas narkotika. Dikatakan Ahok pihaknya pun siap pekerjasama dengan pihak aparat kepolisian serta BNN Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sidak ke berbagai tempat hiburan malam semisal diskotik. Berdasarkan kebijakan pihaknya tempat hiburan yang dua kali kedapatan mengedarkan praktek barang haram maka Pemprov DKI akan langsung menutup dan mencabut izin operasinya. Dalam memutus rantai perdana narkotika di bukota Pemprov DKI berjanji akan memberikan dana hibah kepada BNN Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang kinerja di lapangan. Tentu kita ada semangat baru lah nih untuk lebih kejar lebih cepat saya betul-betul ingin Jakarta tempat hiburan itu bebas dari narkoba karena ini narkoba ini bahaya itu membuat generasi kita bukan cuma mati nih jadi otak aja di kacau balau nah ini udah dua kali ketemu aja kita langsung tutup selamanya kita harap Pemprov DKI Jakarta dalam menutup tempat hiburan malam sebelumnya dilakukan pada diskotik stadium kala itu penutupan stadium dibantu oleh badan reserse dan kriminal polri terkait penemuan narkotika dari Jakarta Muhammad Ibrahim dan Muayan Agung